Bertahan hidup di hutan membuat kita harus lebih kreatif. Memanfaatkan ragam karunia darinya yang berada di tanah bahorok ini. Bertahan hidup di hutan membuat kita harus lebih kreatif. Memanfaatkan ragam karunia darinya yang berada di tanah bahorok ini. Nah ini ada alat unik nih buat ngangkap ikan apa. Namanya apa nih bang? Tanggo. Tanggo terbuat dari apa? Dari bisayu. Kita mulai sekarang? Udah lepas satu nih bang. Yuk. Tanggo ini sengaja dibuat bang Ibu untuk mempermudah menangkap ikan. Ada lagi ya? Ada lagi. Lawatnya pake tangan. Dapat tiga. Dapat berapa bang? Tiga. Dapat tiga. Ikannya kecil-kecil. Ini namanya di sini ikan sepat. Ikan sepat. Udah lebang nih saatnya. Cerambut nih kayaknya ini. Gak nunggu apa-apa di dalam. Tunggu kan? Ada dong? Dapat bang? Dapat satu-satu. Walaupun susah ini dia nih hasil tangkapan kita hari ini. Ada berapa nih bang? Satu detik. Tunggu, gimana ujung? Delapan. Lumayan lah buat makan siang kita. Yuk bang. Kasian deh orang nunggu. Nah ini dia nih menu sederhana kita siang ini. Ada si ikan mini ini yang tadi kita tangkap. Terus dikasihin daun asam ya. Ada kesam, ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih. Ini sih bumbu-bumbu sederhana. Di atas daun blonggur ini kita masukin ke dalam bambu. Dengan bambu seadanya, ikan hasil tangkapan siap menjadi menu spesial. Semua bumbu pun harus dikocok agar meresap. Aromanya begitu menggoda berpadu hemusan angin hutan. Hmm mantap. Diputuhkan kesabaran ekstra untuk menikmatinya. Semilir angin hutan mendambar rasa lapar saya. Dan ini dia menu dari hutan bahorok yang kami beri nama ikan cepatwana. Enak. Enak kok Bang. Ada rasa kunyit-kunyitnya gitu ya. Membawang putih, bawang merahnya. Oke lah. Selap. Bang minum di mana ya? Itu. Air alami. Air ini? Iya. Yang bener Bang? Iya. Bisa diminum. Banyak ya. Perutannya emang seger banget. Enak Bang. Mentari pun kembali ke peraduannya. Malam menyapa berpadu semilir angin dan nyanyian jangkri. Obor yang dibuat dari bambu ini serta api unggun menjadi satu-satunya sumber penerangan kami. Nah jadi beginilah suasana malam di hutan. Terutama nih di gua. Sunyi, senyap, gak ada suara tatah. Cuman ada air, suara cangkrik. Binatang-binatang lain mungkin yang gak ada di sini. Karena gak ada yang bisa dilakukan di malam hari. Jadi mungkin kita tidur aja nih. Sub indo by broth3rmax